Intro Ya, Pemirsa kembali bersama kami dalam IDX Market Opening dan kali ini Pemirsa usai kita membahas bagaimana kondisi indeks harga saham gabungan terkini kami akan coba mengajak diskusi dan juga sedikit berdialog ini ya Pemirsa dengan salah satu emiten yang tadi sudah tercatat akhirnya dan melantai di Bursa Efek Indonesia dari PT Berkah Prima Perkasa TBK dengan kode emiten BLUE dan sudah hadir bersama kami pagi ini Bapak Herman Tansri selaku Direktur Utama dari PT Berkah Prima Perkasa TBK Halo, selamat pagi Pak Herman Selamat pagi Pak Pak Herman, boleh kita sedikit berbincang begitu ya seputar IPO yang sudah dilakukan tadi Sebelumnya mungkin banyak pemirsa yang bertanya-tanya juga ini Pak Herman Apa sebetulnya latar belakang begitu sehingga akhirnya PT Berkah Prima Perkasa ini memilih untuk melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia? Ya, pertama tujuan paling simpelnya adalah bahwa kalau kita menghimpun dana masyarakat atau untuk permodalan kami Cara paling bersih, paling bergensi adalah melalui pasar modal Jadi dengan begitu semua isi daripada perusahaan kita itu benar-benar diaudit Benar-benar sudah melalui fit and proper lah ya Dari auditor sehingga kita bisa mendapat saham dari masyarakat Dan ini kemudian bisa kita tingkatkan lagi bila ada terjadi perkembangan usaha kami Sebetulnya dari IPO sendiri ini Pak Herman, rencananya begitu pasti sudah ditetapkan dalam beberapa waktu terakhir Ini sebetulnya sudah dari kapan begitu? Berkah Prima Perkasa memang berniat IPO di Bursa Efek Indonesia? Ini kita sudah rencanain dari akhir tahun lalu Jadi sebenarnya tergantung tergolong cepat ya Saya diberitahu oleh Pak Nyoman Tadi itu salah satu dari perencanaan sampai cepat sekali Karena memang di perusahaan kami semuanya straight forward Memang sudah taat sih dengan norma-norma pengelolaan perusahaan yang baik begitu Pak Ke akhir tahun 2018 tidak sampai satu tahun begitu ya Akhirnya sudah melantai di Bursa Efek Indonesia Kemudian banyak sekali opsi penggalangan dana sebetulnya yang bisa dilakukan gitu Tapi kenapa akhirnya IPO lah yang dipilih oleh Berkah Prima Perkasa? Ya saya pikir ini jalan yang alami ya buat kami ya Karena dari perusahaan kami sendiri di dalamnya sudah memang ready ya Apa-apa yang kami lakukan itu semua sudah di tingkatan yang bersih Jadi artinya pembukuan sistem kerja semuanya sudah memang teratur Sehingga melangkah ke pasar modal ini adalah satu langkah yang alami saja Langkah yang alami ingin melibatkan publik begitu? Tentunya Pak Oke baik Pak Helman tadi kita sudah sedikit berbincang latar belakang Kemudian juga mengapa akhirnya milih IPO Nanti akan coba saya tanyakan Begitu untuk apa sebetulnya penggunaan dana hasil IPO ini dan target perusahaan setelah IPO? Pak Helman tapi kita akan sambung sejeda berikut ini begitu ya Pemirsa Edek Channel jangan berancak dari tempat Anda Kami akan segera kembali sesaat lagi Ya Pemirsa terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam IDX Market Opening Dan kita lanjutkan kembali pembahasan bersama dengan Pak Helman Tansri Direktur utama dari PT Berkah Prima Perkasa TBK Pak Helman tadi kita sudah sedikit berbincang mengenai latar belakang Kemudian IPO sudah dilakukan Dana tentunya sudah terkumpul Rencana penggunaan dana sebetulnya ini untuk apa yang diutamakan dari hasil IPO ini Pak Helman? Pertama tentu untuk memperkuat modal kerja ya Pak Seperti diketahui ini bisnis printing consumables ini adalah bisnis yang memang sudah ada lama Tetapi ini juga merupakan bisnis yang cukup dinamis Jadi setiap tahun ada inovasi baru, ada pengembangan produk baru Jadi produk kita itu setiap tahun bertambah cukup banyak Jadi jumlah-jumlah item yang kita jual juga tidak terlepas ada kesempatan baru di dalam bisnis ini yang berhubungan langsung dengan turunan dari produk-produk yang kita jual Salah satunya misalnya tinta kami, kita ingin menjual tinta yang bisa dipakai atau dicetak ke baju Jadi ke tekstil, jadi itu kita juga melangkah ke sana Oke, jadi melangkah ke sana memperkuat modal kerja tentunya begitu ya Penggunaan dana dari IPO berkata-perkata ini Sementara itu IPO sendiri merupakan sebuah pencapaian ini Pak Helman Tapi tentunya ada target-target yang ingin dicapai pasca IPO ini Boleh dibagi begitu kita agar pemirsa juga mungkin mengetahui apa sebetulnya target-target perusahaan pasca IPO ini Ini di market blueprint kami posisinya memang sudah market leader Akan tetapi kita pengen posisi kita itu makin kuat lagi, makin menjauh dari yang nomor dua dan nomor tiganya Tentunya ini akan lebih gampang kalau kita mendapat injeksi modal dari masyarakat gitu Pak Jadi bisa kita kumpulkan dari masyarakat Ini akan mempermudah inovasi yang sering kita lakukan Dan penambahan varian produk yang kita setiap tahun lakukan Oke penambahan varian produk kemudian juga semakin menjadi yang terdepan begitu ya Pak Target pasca IPO ini baik Semoga semua targetnya tercapai Pak Helman Sekali lagi selamat atas pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia Selamat datang di keluarga besar Bursa Efek Indonesia Terima kasih Terima kasih banyak Pak Helman kita akan jumpa kembali begitu ya di lain waktu Boleh Ya pemirsa itu tadi pembahasan saya bersama dengan Pak Helman Tansri Direktur utama dari PT Berkah Prima Perkasa TBK Sekaligus menutup perjumpaan kita dalam IDX Market Hopping pada pagi hari ini Kami akan kembali menjumpai Anda esok hari pukul 8.30 Hanya di IDX Channel di Official TV of Indonesia Stock Exchange Saya Fajar Wayong Sampai jumpa Salam Investasi RIP RIP selamat menikmati selamat menikmati